Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun telah membentuk tim Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Langkah tersebut merupakan tidak lanjut atas perintah Jaksa Agung untuk menangani oknum yang ingin merugikan masyarakat demi kepentingan pribadi. Apalagi pemerintah Kota Madiun berencana melakukan pembebasan lahan untuk jalan Ringglo Tibur. Per 20 Januari 2022, Kepala Kejari Kota Madiun telah membentuk tim yang terdiri dari 11 Jaksa Gabungan dari berbagai bidang baik dari Intelijen, Pidum, Pitsus maupun Datun. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas perintah Jaksa Agung untuk menangani oknum yang ingin merugikan masyarakat demi kepentingan pribadi. Tim ini diharapkan bisa menjamin kepastian hukum yang adil dan berkemanfaatan guna meningkatkan investasi maupun pengembangan perekonomian di Kota Madiun. Kasih Intelijen Kejari Kota Madiun A. Heru Prasetyo menjelaskan, pemberantasan Mafia Tanah ini juga dilakukan untuk mendukung terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani serta good governance dalam bidang pertanahan. Dalam hal ini, pihaknya meminta peran serta masyarakat untuk aktif memberikan informasi. Terlebih, dalam waktu dekat ini, adanya proyek strategis pemerintah Jalan Ring Road Timur atau JRRT yang memerlukan pembebasan tanah. Bisa, bisa. Ya itu menghindari juga spekulan-spekulan atau orang-orang yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi dengan memanfaatkan ketidaktauan masyarakat sehingga masyarakat dirugikan. Dan itu tentunya pasti melanggar norma atau aturan yang ada. Sementara ini, kami masih menampung informasi, jadi belum dapat kami sampaikan, makanya kita buka hotline itu. Kita buka seluas-luasnya, kita tampung agar masyarakat bisa, yang tadinya tidak berani berbicara, tidak berani menyampaikan, bisa disampaikan kepada kami dan tentunya informasi tersebut dilindungi, tidak akan kami ungkap. Jika diindikasikan adanya mafia tanah, masyarakat dapat segera melaporkan pada call center 0821-4284-4199. Pemberi informasi juga akan dilindungi. Chris Wanto, JTV, Madiun Sampai jumpa di video selanjutnya.